Anda kembali di kabar pagi, pemirsa kebakaran melanda pemungkiman padat penduduk di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Saat ini petugas masih berjibaku madamkan api dan mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit. Warga jalan gang remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan terjadinya kebakaran di wilayahnya. Kebaran api terus membesar melahap seluruh bangunan rumbah warga, sehingga warga panik dan langsung mengevakuasi barang berharga serta dirinya ke area stasiun Manggarai. Akses yang cukup sempit ini juga bahkan membuat petugas damkar DKI Jakarta kesulitan memadamkan api. Belum diketahui saat ini penyebab kebakaran, namun saat ini petugas masih berjibaku memadamkan api. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, sudah bergabung bersama kami, kontributor TV One Haikal Vandea. Selamat pagi Haikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, baik. Pemirsa TV One dan Nabila yang ada berhati di studio. Saat ini saya mengabarkan aku kejadian di mana kebakaran terjadi pada pukul 4 di hari selasa pagi tadi. Saat ini juga petugas masih terus berupaya memadamkan cukup membesulitkan. Dan karena akses untuk menempuh ke jangkau rumah warga pada titik api awal itu cukup sempit. Antara kepanikan warga sudah berhamburan ke luar rumahnya masing-masing dan jalanan di area Gangrem aja. Mantara yang sebut Jakarta Selatan itu juga cukup sempit. Namun saat ini juga belum diperkirakan berapa total dari bangunan rumah warga yang sudah dilalap di Jago Merah sejak pada pukul 4 pagi tadi. Saat ini juga petugas masih berupaya saling menyambung selang dari infian dan empat keluar jalan raya ini untuk menempuh ke rumah warga melalui gedung perkantoran yang ada di belakang rumah warga di kawasan ini. Namun juga saat ini para warga juga masih kesulitan karena rumah mereka juga masih ditimpa api-api yang pada di bagian atapnya juga dibantu oleh warga masing-masing. Dan juga belum diketahui saat ini juga ada korban atau tidak saat ini juga petugas masih terus berupaya kan memadamkan area rumah mereka masing-masing ini yang berjarak sekitar 10 meter dari titik api yang berada di tengah rumah mereka saat api itu juga. Ya Haikal, lalu warga yang menjadi korban kebakaran ini mengungsi kemana? Haikal? Ya, baik. Tadi juga terjadi kebakaran pada pukul 4 itu mereka juga langsung mengevekuasi barang-barang serta keluarganya untuk sementara dilokasikan di stasiun Nanggarai yang sudah disediakan oleh sekuriti stasiun Nanggarai untuk dievakuasi sementara dari luar kawasan padat penduduk ini. Haikal, saat ini petugas pemadam kebakaran telah berhasil untuk sampai ke titik api, untuk memadamkan api. Ada berapa banyak petugas kebakaran yang telah masuk ke area tersebut? Ya, baik. Bantar DKI Jakarta ini juga sudah bersedua, namun mereka membagi tugas memblokada area rumah padat penduduk ini yang berjumlah sebanyak 20 unit mobil saat ini juga masih terus. Mereka saling berkoordinasi untuk memastikan api bisa dipadamkan lebih tepat daripada sebelumnya karena kantoran akses di kawasan ini cukup sempit. Ya, Haikal. Terima kasih atas laporan Anda. Kita berharap petugas pemadam bisa segera menguasai api di sana. Selamat pagi, Haikal, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.